Intro Saya siap mati di Indonesia Saya siap dimakamkan di Indonesia Dan saya tidak pernah takut soal mati Karena sudah saya jatuh cinta Indonesia Dan apa yang saya berjuangkan untuk Indonesia Ini anugerah dari Allah untuk saya Bukan saya karena punya kelebihan Hanya saya berusaha menjadi orang baik Menjadi orang yang bermanfaat Untuk masyarakat, untuk negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulama karismatik Syekh Ali Jaber telah berpulang Pendakwah kelahiran Madinah Yang telah menjadi warga negara Indonesia ini Wafat di rumah sakit Yarsi Jempaka Putih Jakarta Pada 14 Januari 2021 Dalam usia 44 tahun Kebergiannya banyak mendapat liputan Perhatian dan sekaligus kenangan dari berbagai kalangan Bagaimanakah sosok Syekh Ali Jaber Di mata para tokoh nasional dan ulama terkemuka di negeri ini Berikut pandangan sebagian dari mereka Seperti yang dilansir di berbagai media SBI mengenang sosok Syekh Ali Jaber Sebagai ulama yang teduh dengan syia dan fatwanya Yang mencerdaskan Menurut SBI tutur kata lemah bum jauh dari kebencian dan permusuhan Mendengarkan ceramahnya hati saya tenteran dan bersyukur Karena itulah ajaran Islam yang sejati Ungkap SBI Nomor 2 Wabres Ma'ruf Amin Ma'ruf Amin Juga mengakui sosok Syekh Ali Jaber Merupakan seorang ulama karismatik Yang dakwahnya menyejukkan dan menenangkan Menurut Ma'ruf Amin Semasa hidupnya Dakwah Syekh Ali Jaber Jangkauannya sangat luas Dan senantiasa memotivasi umat Terutama ajakan kebersatu Dalam ketakwaan kepada Allah SWT Nomor 3 Mahfud MD Pandangan serupa juga datang dari Mahfud MD Menku Polhugam Yang pernah dia-diai tasbeh oleh almarhum ini Menilai wafatnya Syekh Ali Jaber Membuat seluruh masyarakat kehilangan tokoh penyejuk dan pemersatu umat Mahfud juga mengatakan Syekh Ali Jaber merupakan sosok penyambung aspirasi antara umat dan pemerintah Beliau menjadi penyambung aspirasi antara umat dan pemerintah Beliau adalah sahabat baik saya Karena rendah hati beliau memanggil saya guru atau ayah Kenang Mahfud Nomor 4 Wakil Ketua MUI Anwar Abbas Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan Syekh Ali Jaber adalah sosok yang beraklak mulia dan berjasa pada umat Islam di Indonesia Banyak jasanya kepada umat Tentu tidak terkira Karena dia telah menyadarkan kita akan tugas dan fungsinya Agar kita tidak lupa berbakti dan beribadah kepadanya Kata Anwar Nomor 5 Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini Menurut Helmi, Syekh Ali Jaber merupakan sosok yang gigih dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam moderat Hal demikian tercermin dari dakwahnya serta nasihatnya yang menyejukkan umat Saya mengajak kepada masyarakat Indonesia khususnya warga NU Untuk meneladani kegigian dan sikap-sikap arif yang dilakukan oleh beliau semasa hidupnya Tandas Helmi Selain itu, Helmi juga menilai gagasan-gagasan Syekh Ali Jaber Terutama kecintaannya padahal Quran harus senantiasa dijadikan salah satu rujukan penting Bagi masyarakat Indonesia untuk tetap bersemangat dalam mengamalkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam Nomor 6 Ustadz Abdul Somad Ustadz Abdul Somad mengakui sosok Syekh Ali Jaber adalah orang alim berilmu dan hafal Al-Quran Yang senantiasa mensupport adanya pondok atau sekolah-sekolah panfid Selain itu, beliau juga dipandang sebagai ahli ilmu fikih yang gigih menebarkan matahab syafi'i di Indonesia Yang pertama, beliau orang alim berilmu, beliau hafal Al-Quran dan memang menjadi ikon taktis Al-Quran Kemudian beliau menebarkan pondok-pondok taktis, mensupport pendirian sekolah-sekolah taktis Al-Quran Memang bidang beliau ini Tapi di samping itu, dia juga seorang yang faktis, hebat dalam bidang ilmu fikih Selalu memberikan pastuah dalam kajian-kajian sesuai dengan matahab syafi'i di Indonesia Beliau Poin yang kedua Akhlak Banyak orang berilmu, tapi kadang kita tidak bisa Akrab karena sombong, aku Yang Adi Jaber sangat berakhlak Saya Malu kalau ketemu dengan beliau karena Akhlaknya Nomor tujuh, Ustadz Yusuf Mansur Ustadz Yusuf Mansur mengatakan Syekh Ali Jaber sebagai orang Arab yang cinta Indonesia Orang alim yang cinta Indonesia Dan ahli Quran yang cinta Indonesia Sebagai sahabat dekat, tentu kepergian Syekh Ali Jaber membuat Ustadz Yusuf Mansur sangat berduka dan merasa sangat kehilangan Saya terus koordinasi insyaallah dengan keluarganya Naseh Muhammad Terutama Bantu Syariskandar Dan kita Perjuangkan insyaallah apa yang udah diperjuangkan sama Syekh Ali Minta doanya Banyak penangannya sama Syekh Ali Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV Saya jemput beliau pertama-tama Saya bawa ke TPI jaman dulu ke MNC Kenali namanya Indonesia Ini loh orang Arab yang cinta Indonesia Ini orang alim yang cinta Indonesia Ini alim yang cinta Indonesia Ini saya alim yang cinta Indonesia Terima kasih 2 Traktam Indonesia